iya jadi alhamdulillahirrahmanirrahim semenjak awalnya sih semenjak kemas papan lemarnya ini jadi kita merger untuk usaha bareng Cimu Modify by Toro Fitria yang mana sebelumnya udah dari 2004 ya dari umum buku 4 ini udah berdiri cuman nyai bergabung incas di sistem manajemen maupun saham membesarkan bengkel ini lagi di tanggal 1 Oktober 2021 nah semenjak itu kita benahin semua manajemen kita lebih develop semua segi dari produk-produk kita dari body kit, body kit itu dari fairing depan, fairing samping, belakang, hugger, sparkboard, pondok, apparel nah sekarang juga baru prepet Queen Rider apparel yang siap nanti insya Allah di stun mandalika dan tadi udah juga kita meeting dengan kementerian UMKM kita alhamdulillah mendapatkan slot stun yang lumayan besar di dekat ruang VVIP-nya kepresidenan jadi sekitar 6x10 meter ya udah lumayan cukup besar nanti kita akan bawa Queen Rider apparel lalu semua body kit-body kit kita baik yang karbon keklar dan lain sebagainya dan juga kenal pot yang kita ekspor yang pasti oke sekarang besok ya motor listrik buatan kita sendiri tuh nah ya motor listrik itu salah satunya salah satunya jadi gini ya otomotif itu bisnis yang paling luas dan mungkin gak ada matinya ya kalau dibilang ya dari bulu pangkanya saya bilang Nyai karena dia kan emang di entertain ya kan entertain artis segala macem ya untuk bisnis otomotif ya belajar tapi luar biasa istri saya ini luar biasa istri saya hitungan bulan ya sebenarnya makanya langsung saya bilang berkahnya taruh langsung nikah udah jadi ya saya bilang bahwa bisnisnya bisa di jalan pasti bisa lebih ke muka bener ya kan akhirnya ini berkahnya nikah malah gak sengaja tadinya meeting untuk project A dapetnya BCD karena otomotif itu luas banget mau apapun bisa dimainkan gitu yang penting apalagi saya kan istilahnya kreator punya pemikiran OEM dan punya komunitasnya yang cukup besar bisa jalan kan di komunitasnya bisa jalan ini selama istilahnya kita bantu komunitas kita juga pasti jalan ke buka semua gitu dan kita juga membuka segala usaha ya kayak bikin webpack sendiri baju balap sendiri punya inovasi leathernya kain kulitnya itu ada bling blingnya glitternya buat show segala macem keren terus udah gitu juga sepatu balapnya juga kita bikin sendiri sepatu lifestyle harian kayak gini kan buat harian segera bikin sendiri juga jadi itu nanti akan kita perwakilan dari UMKM ya Kementerian UMKM ya menunjuk alhamdulillah menunjuk bank aja memodifai peror fitri ya itu kapan tanggal berarti? akhir Maret terpengarhan terpengarhan ya ini moto GP kan tanggal 18-12-20 Maret ya Insya Allah kalau nggak ada ini maka kita berdoa ini Indonesia pertama kali moto GP kita dukung ya kan benar-benar ini makanya saya bergerak nih untuk komunitas pun dari komunitas motor apapun bergerak untuk nonton moto GP kan pertama di Indonesia gitu ini luar biasa ini memproduksi sendiri body kit-body kit motor balap dan juga kita juga repan segala macam untuk full body maupun perangkainya motor-motor balap terus ngebuilder, ngebangun motor dari nol sampai jadi seperti yang tadi di depan juga menerima pembuatan webpack atau baju balap luar biasanya ini satu-satunya di dunia yang ada kulit yang bisa dikombinasi dengan bling-bling nah ini pasti pembalap-pembalap wanita ini pasti suka banget nih ini ada materialnya bling-bling kita bisa custom nama kita DJ Rorofitria kalau ini nama produknya yang lain Rorofitria Audio Booster CM Racing Cap ini CM Modified Racing Cap terus Fuzzle Portman itu produk untuk kenal buat kita sendiri jadi publik kita alhamdulillah di daerah Jawa Baratnya di Bandung dengan brand Fuzzle Portman itu punya nyanyi nah terus udah gitu bisa kan semua semuanya seperti ini nah ini berat banget loh berat deh berapa gitu loh udah ada 10 kg coba coba mbak jadi belum balap tapi pas dipakain dipakain enteng kan? enteng karena kan kita memang harus safety ya ini titanium asli protektornya titanium terus yang di dengkulnya di lututnya ininya semua titanium tuh terus udah gitu semuanya safety ya standar internasional untuk balap ini tidak naik? nah ini Rorofitria 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 ini nomor urut balapnya ini sebagai seorang istri pasti kan ada larangan-larangan bisa juga nih halangnya tuh lapisan mas ya Rorofitria nah buat teman-teman mau airbrush sesuka kamu boleh nih langsung dateng aja ke tempat nyai ini kasih reda special nah ini semuanya bisa tergantung desainnya mau ditulis apapun bisa nah ini juga kebetulan aja memodify kerjasama dengan ditemperemin juga jadi mau bisa bikin apa aja pake ini ikanik makanan apa sih? sepatu dulu tuh oh iya protektor ini juga buat sliding aman terus ini kanan-kirinya gak akan goyang ya gak nunggu jatuh setelah lama terus abis itu kita juga bikin nanti gak dimakan nanti gak dimakan nanti nanti banget ya kalau serius serius nah ya jadi kan kalau mobil balap udah biasa bertahun-tahun nah kalau motor balap sih tantangan adrenalinnya jauh lebih tinggi kita kan dekat-dekat terus udah gitu awalnya kan kamas papa sendiri yang latih nyai cuman karena kamas papa tuh mungkin kurang disipten karena ada rasa sayang ini nyai mudang guru nah dengan mudang guru itu namanya om Joel nah dengan guru itu jadi kita bisa belajar teknik step by stepnya sampai dengan safety riding jadi untuk aman untuk diri kita maupun pengguna jalan lainnya sampai dengannya membuka sekolah riding sendiri roro fitria safety riding terus sport and safety riding gitu ini sedikit lihat motornya koleksi motor nyai ini yang mempunyai beror fitria selebihnya yang lain juga juga koleksi-koleksi nyai jadi kalau yang ini paling spesial karena spesial produk dari NSR dan ini build up langsung dari Thailand jadi di Indonesia tidak ada dan hanya sebilangan orang yang mempunyai dan sekarang dua tak itu baru membooming jadi harganya tidak realistis dengan harga awal dulu kalau mas papa beli ini ini sekitar cuma 50 sekarang terakhir kemarin di tahun 250 jadi gak bisa investasi juga bisa investasi cuma tetap gak dilepas karena nyai masih suka terus udah gitu nyai branding semuanya kan DJ Roro Fitria Roro Fitria Management terus ada merek-merek yang mau modifat lain semua mereknya sendiri terus kita kolaborasi airbrush-nya dengan digital premium untuk warna sendiri memang ini kesukaan nyai ya? kesukaan nyai warna hijau warna Nabi Muhammad warna bunda dan juga warna kesukaan mamah nyai jadi satu tema benang merahnya adalah hijau dan juga bold sama dengan mobil balapnya sama dengan barpaknya sama dengan helmnya oke, oke stop, stop berapa? berapa? kilometernya jujur gak begitu berani keceng-keceng sih ya karena kan Pak Om Joel kan brandingnya dari yang nyai belum bisa sama sekali motor cewek pun sebenarnya nyai belum bisa awalnya jadi dari yang belajar motor cewek motor metik terus pindah ke motor sport itu kan udah langsung jumping ya jadi beliau ngajarin bener-bener safety dari cara odang ke mobilnya ini gak boleh lurus gini jadi harus begini setangnya harus agak oval gini agar supaya ketika kita nikum belok enak kalau misalnya lurus gitu kan nikum kita gak akan presisi nah jadi agak agak kesini terus habis itu harus deket sama setang yang sebelah kiri jadi jangan gini kalau gini kan nanti akurasinya gak tepat di kanan-kirinya jadi harus di dekat yang setang tengahnya terus langsung jaga-jaga dua tangan disini untuk memegang hand strap gitu nah gitu orang lainnya sih seperti itu step by stepnya jadi kalau untuk atlet jangan belum berani jadi kencang karena memang fokusnya adalah safety ready dan show show tadi yang nyesa oke 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 Terima kasih telah menonton!